Orang tua bilang rejeki anak itu masih ada, itu pasti ada, itu wajib kalian percayai Kurang lelaki lah, kurang perkasa, kurang, yaudah kita cerai gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami, saya sendiri Restu dan istri saya Saya Saraya Di kesempatan video kali ini kita akan berbagi bagaimana sudah perjalanan kita menikah selama 2 tahun ini ya Tepatnya manis dan asam selama pernikahan Ini berguna sekali buat kalian semua di luar sana yang sudah menikah, yang belum menikah Yang belum menikah untuk menimbab dari pengalaman kita ya, kita berdua bisa belajar dari itu Nah, yang pertama itu adalah momen sulit ya, pengalaman baru menikah itu, kalau kamu pengalaman baru menikah itu, momen sulitnya itu apa nih? Momen sulitnya itu Wow, gak boleh lihat nih ya Nah, kalau saya sudah tak jelas, mungkin kamu tegang mas ya, padahal ya disini ya kita baru belajar di Youtube ini juga Mungkin istri saya masih demam kamera ya, mungkin beginilah adanya Tapi, yang pertama itu waktu kita baru menikah itu yang faktor utama yang menemukan itu adalah biaya Apalagi kita berdua memang terlahir dari keluarga yang berkecukupan Jadi, kita berdua memang tidak mempunyai orang tua yang harus, yang bisa mewariskan Iya, yang bisa mewariskan ini biasanya ada pasangan baru menikah, langsung ini tinggal nempatin aja, udah ada rumah, ada fasilitas Mas kita enggak, jadi kita dari biaya kontrakan nyari sendiri, dari awal kita Jadi, ngumpulin perabotan rumah tangga dari satu, beli kulkas dan beli kompor, pas awal-awal menikah itu Jadi, kasur satu itu pun kita dikasih saudara kita ini ya Iya, kasur pun itu dikasih saudara kita Jadi, setelah satu tahun menikah, itu kita ada problem ya Jadi, setahun menikah itu kita ada problem, jadi kita itu belum dikarunai, dikarunai anak ya Iya, belum menikah itu Jadi, pas kita kalau belum nikah, itu mesti ditanyain sama saudara-saudara kita, kapan mungkin, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah Setelah pas kita nikah, satu tahun belum punya anak itu udah banyak yang ngebully dari teman, dari keluarga, dari siapapun itu Wah, katanya kurang lelaki lah, kurang perkasa, kurang apalah Jadi, dari orang-orang itu ya banyak, sampai istri saya itu sampai, pemikirnya sampai dia nangis-nangis kamu nih ya Sampai nangis-nangis Sampai pengen punya anak, tapi gitu Jadi, itu malah beban ya nih ya Malah, malah nggak enjoy, malah tekanan badin terus Lama-lama ya Terus, terus setelah kita berikhtiar, terus berdoa gitu Ya, alhamdulillah sekarang kan istri saya hamil, ini juga mau lahiran ya nih ya Udah menginjak 9 bulan kurang ya 9 bulan kurang Terus, untuk momen pengalahan-pengalahan baiknya lagi adalah ngalahin ego masing-masing Dimana antara saya dan istri saya ini mempunyai karakter yang berbeda-beda Dan itulah sulitnya Antara karakter A dan B harus melebur jadi Satu Satu itu, itu yang sulit Jadi, ketika kamu udah memutuskan untuk menikah dengan istrimu Jadi, kekurangan yang ada di istrimu itu harus kamu terima Misalkan istrimu pas pacaran nggak kentut sembarang Tapi, pas kamu menikah, jadi kamu tahu keburukan istrimu Oh, ini pas ngentut-ngentut juga, pak ngentut, ini apa sih Jadi, itu mungkin pas awal-awal risih Tapi, lama-lama, satu tahun, dua tahun Pasti, kalian semua bakal ngerasain apa yang kita ngelasain Sebaliknya juga gitu, seorang istri juga harus menerima bukatan sama yang mana Yang belum tahu Yang belum tahu apa Sebelumnya itu, kebiasaan buruknya apa ini Terus, ini untuk momen pengalaman manisnya ya Momen Manisnya dalam pernikahan itu apa, kalau menurutmu Selama menikah dengan aku Sekarang udah di karuniai Karena jeki, yaitu Jeki apa Ini aku hamil, terus habis itu Apa lagi, pak? Ayo, durasi nih Jadi, untuk pengalaman manisnya ini Kalau secara saya pribadi, saya bisa hidup mandiri Terlepas, saya bisa lepas dari orang tua saya Orang tua saya Jadi, saya bisa berpikir dewasa Berpikir dewasa lagi dalam arti yang Ini saya punya istri Dan ini, kedepannya saya punya anak Jadi, untuk urusan main Untuk urusan ke teman-teman Mungkin bisa saya simpangkan dulu Jadi, diprioritaskan yang pertama adalah istri saya Baru yang kedua, orang tua saya Mungkin itu pengalaman pribadi saya Dan yang kedua Jadi, ketika istri saya hamil Seolah-olah pas ini Hampir melahirkan Itu, rezeki itu ada aja ya Saya sendiri Kerja itu sebagai pegawai hotel Pegawai hotel, ya teman-teman kan tahu Kalau masa pandemi begini kan Pegawai hotel kan banyak yang libur Terus, gajinya dipotong Terus, itu Masuknya dipotong Jadi, semua usaha dunia pariwisata Kalau pas masa musim pandemi Kayak begini Itu berdarah-darah Perjuangannya itu berdarah-darah Dan, tapi ya Alhamdulillah Rezeki itu mesti ada Rezeki itu mesti ada Jadi, kalau orang-orang di luar sana bilang Kalau orang tua bilang Rezeki anak itu masih ada Itu pasti ada Itu wajib kalian percayai Tapi, emang iya Jadi, pas anak saya mau lahir Itu, hotel saya Pekerjaan saya udah mulai rame Terus, kita BPJS juga cair BPJS juga cair Bantuan juga ada Pas kamu daftar prakerja itu Padahal kita iseng-iseng aja Kita ternyata ya cair Cair, terus Youtube channel kita juga Udah dimonotest Soalnya saya Udah berikrar Berikrar Dalam arti ya Udah nyepos aja di mulut Kalau sebelum anak saya lahir Wah, ini Youtube channel saya Harus dimonotest nih Jadi, saya kalau upload Biar gak sia-sia Ini bisa menghasilkan uang Uang hobi Tapi, menghasilkan uang Karena, saya dan istri saya juga Exis lah Narsis ya nih ya Meskipun kamu di depan kamera juga Demam panggung ya Depan panggung Tapi, ya beginilah Adanya kita Adanya kita ya begini Tapi, kita mesti Di Youtube itu Kita bikin konten yang Bisa bermanfaat buat Kalian-kalian semua Bermanfaat dan menghibur Terus yang terakhir itu Ini tak faham dulu Nah, manisnya ini adalah Usaha ya Usaha Jadi, kita ini Pas penikah selama 2 tahun Ini semua kita lakuin ya Dari aku Pegawai hotel Pegawai hotel Terus Pas kita nikah Kita buka warung Kecil-kecilan ya Jadi, teman-teman bisa lihat Di Google ya Kita buka warung Kalau teman-teman kipu Tentang warung kita Ada di Google Namanya Corner Short 2 Ya, itu bisa teman-teman lihat Corner Short 2 Food and Drink Itu saya masukin ke Go-Food Go-Food Go-Food, Go-Food Ini kaos Ini Go-Food Maka, saya pakai Go-Food Ini kan kaosnya dari Go-Food Terus Aku masukin Grab Go-Food Tapi, pas masa pandemi ini Emang, benar-benar sulit ya Polinin parihisata Jadi, saya sementara Libur dulu Sampai istri saya Lahiran Baru kita buka lagi ya Soalnya, kemarin-kemarin Kita coba Buka Tapi, ya memang Belum untung Tapi, banyak ruginya ya Ya, benar Sampai Istri saya Pas jualin HP-nya dicuri HP-nya dicuri Jadi, nikah itu bukan Nikah itu bukan Yang dilihat itu bukan Soal ranjang Bukan, bukan soal ranjang Bukan soal cinta Tapi, kalau kalian Udah masuk ke sebuah penikahan Itu, kalian malah mencari masalah Bisa mencari masalah Karena, menikah menurut kita itu Bukan cuma, ini sayang-sayangannya Tapi, faktor utama adalah faktor ekonomi Kalau kalian gak punya ekonomi yang kuat Itu, bisa-bisa kalian bisa cerai Gitu loh Iya, masalah ekonomi juga bisa sih Senang-senang juga Jadi, buat kalian teman-teman yang sekarang masih mau Masih merencanakan buat nikah Itu memang harus Pedoman di hati ini harus ada Matang dulu Kalau mau nikah Matang Jadi, saya orang malang Dejek sama aremania Gitu ya Iya Jadi, istri saya itu mesti Minta pisah, minta misah Itu ada kalau 50 kali Setiap berantem mesti minta pisah Minta cerai gitu ya Jadi, saya sebagai laki-laki ya Harus sabar Ya, kadang kalau gak sabar Aku pernah ngeladani dia Sampai terjeblosnya Yaudah, kita cerai gitu loh Padahal, orang laki-laki Kalau bilang gitu, itu Itu berarti dia udah talak satu Aku udah terjebloskan gitu Apalagi kalau pasangan-pasangan muda Kamu umur berapa sekarang nih? Aku umur 24 24 Sekarang 28 Ya, Alhamdulillah saya bisa mengalah Meskipun belum sempurna Tapi saya masih belajar-belajar Belajar lagi Untuk menjadi imam yang baik buat dia Jadi, pesan untuk teman-teman di luar sana Apa nih? Yang mau menikah Harus dipikirin matang-matang Matang-matang Harus siap mental Siap ekonomi Karena menikah tidak bisa dibangun Hanya bermodalkan cinta Tapi faktor utama ya Harus ada ekonomi Dan komitmen yang paling penting ya Untuk Jadi, apa pun harus dilakuin biar rumah tangga ini Gimana nantinya bisa menuju ke jalan Allah gitu ya Karena menikah ini ibadah juga Karena sepertahanku Nabi Muhammad itu pernah bilang ya Pernah bilang sepertahanku ini Lebih baik Saya meninggal dalam keadaan saya menikah Daripada saya meninggal Tanpa keadaan saya belum menikah Nah, itu dari ucapan itu pun Sudah bisa dijelaskan Kalau menikah itu Pahalanya itu banyak ya Ya Mungkin itu dulu Sekian pengalaman kita Berbagi Berbagi pengalaman kita Selama dua tahun ini Menikah Ya, memang Masih dini Kita Minta doanya teman-teman Biar bisa kita untuk Sekarang sampai tua Tetap awet Amin Amin Akhir kata Wabil tofik wal hidayah Mohon maaf Apabila ada Kata-kata yang kurang berkenan Dan ada ucapan yang salah Dari kita berdua Karena sejatinya kita adalah Cuma dua insan manusia Yang banyak salahnya Ya, manusia biasa Jika kalian suka pada video ini Silahkan Like, comment, share, dan subscribe Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu jiwa Untuk Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya